Dari Purworejo, kita ke Seragen. Sulami, warga pegedap kaku tulang belakang, akhirnya bisa ke rumah sakit tanpa dikenakan biaya. Akibat penyakit yang dideritanya, selama ini tubuh Sulami hanya bisa terbujur seperti kayu. Selasa siang, Sulami yang kerap dijuluki manusia kayu dibawa petugas Dinas Kesehatan Seragen ke rumah sakit Dr. Suhadi Prionegoro. Sulami jalani foto ronsen di ruang instalasi radiologi untuk melekapi diagnosa akhir. Hasil ronsen ditemukan pertumbuhan tulang mulai dari tulang leher, tulang dada, hingga tulang ekor yang membentuk fusi yang dikenal dengan istilah bamboo spine. Sulami harus dirujuk ke rumah sakit khusus tulang. Kami berkesimpulan bahwa untuk saat ini pasien tidak bisa ditangani secara maksimal di rumah sakit kami karena harus dilakukan osteotomi. Dan osteotomi pun tidak dilakukan pada semua sendi tapi dikhususkan adalah pada bagian sendi untuk bisa pasien melakukan aktivitas berkaitan dengan misalnya makan, minum, aktivitas dari living. Atas rujukan rumah sakit, Dinas Kesehatan Seragen mengupayakan keringanan untuk Sulami. Sulami akan diberikan bebas biaya selama menjalani pengobatan di rumah sakit ortopedi Sukaharjo, Jawa Tengah. Banyaknya bantuan yang mengalir untuk kesembuhan Sulami disyukuri pihak keluarga. Meski demikian, jauhnya rumah sakit rujukan dari tempat tinggal mereka masih jadi kendala. Setelah dibawa ke Solo pun saya juga tidak berani memutuskan sendiri. Nanti saya pulang dulu, saya nanti konsultasi sama keluarga, sama ibunya, dan sama adiknya, dan juga akannya juga. Sulami mengidap ankylosing spondylitis atau rheumatik sistemik yang sebabkan pengidapnya nyeri dan alami kaku tulang belakang. Gejala tersebut sudah dirasakan sejak masih anak-anak. Penyakit langka ini telah merangkut nyawa saudara kembar Sulami beberapa tahun silam. Kornewan Arief melaporkan untuk NET.